selamat menikmati 1 pariabel, 2 pariabel, dan 3 pariabel pada kesempatan ini kembali Bapak akan membawakan materi pertidaksamaan linier baiklah, disini Bapak akan langsung membawakan materi pertidaksamaan linier pertama sekali disini kita harus melihat definisi dari pengertian pertidaksamaan linier pertidaksamaan linier dengan persamaan linier hanya beda tanda penghubung kalau di persamaan linier kemarin itu pengertiannya kalimat terbuka yang punya hubungan sama dengan pariabel dan pangkat tertingginya 1 kalau pada pertidaksamaan linier disini kalimat terbuka yang punya hubungan atau pariabel paling tinggi dan pangkat tertingginya 1 jadi dapat dengan jelas kita lihat perbedaannya pada pertidaksamaan linier itu dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan pada pertidaksamaan linier, tanda pertidaksamaan disini ada 4 yang sudah Bapak tuliskan yang pertama tanda lebih kecil dari yang kedua tanda lebih kecil sama dengan yang ketiga tanda tanda lebih besar dari ditunjukkan dengan panah dan yang keempat tanda lebih besar sama dengan apabila anak-anak kami masih kurang memahami cara membaca simbol dari tanda ketidaksamaan disini sudah Bapak tuliskan simbol-simbol cara membaca tanda pertidaksamaan apabila anak-anak kami menemui tanda simbol seperti ini ini dibaca lebih dari kemudian ada garis di bawah ini baca lebih dari sama dengan yang ketiga kurang dari yang keempat kurang dari atau sama dengan nah inilah dia cara membaca simbol tanda pertidaksamaan selanjutnya pada pertidaksamaan linier 1 pariabel memiliki bentuk umum bentuk umum dari pertidaksamaan linier 1 pariabel yang pertama AX tambah B lebih besar dari 0 yang kedua AX tambah B lebih besar sama dengan 0 yang ketiga AX tambah B lebih kecil dari 0 yang keempat AX tambah B lebih kecil sama dengan 0 dimana dimana nilai A B merupakan elemen dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0 selanjutnya pada pertidaksamaan linier 1 pariabel disini untuk menyelesaikannya anak-anak kami harus mengetahui ataupun menentukan semua himpunan bilangan real yang memuat pertidaksamaan tersebut yang berlaku sementara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu diambil dari suatu keseluruhan interval bilangan atau gabungan dari interval interval nah mungkin untuk menyelesaikan dan menentukan himpunan penyelesaiannya itulah hal-hal yang perlu anak kami ketahui selanjutnya pada pertidaksamaan linier itu ada istilah interval interval dari himpunan penyelesaian interval disini dibagi atas dua ada interval terbuka dan ada interval tertutup apabila dia dikatakan interval terbuka itu hanya dibulatkan saya khusus untuk interval terbuka tanda ketidaksamaan yang dipakai itu tanda lebih besar atau kurang dari selanjutnya interval tertutup interval tertutup pengerjanya itu tanda yang diberikan pada himpunan penyelesaian itu dibulatkan dan dihitamkan biasa itu tanda ketidaksamaan yang dipakai lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan nah disini sudah jelas bapak gambarkan simbol notasi dan bagaimana menentukan garis bilangannya bapak ambil salah satu contohnya misalnya apabila kita dapatkan penyelesaiannya x lebih besar dari a maka intervalnya terbuka sesuai yang bapak katakan tadi a ini merupakan titik penyelesaiannya kemudian arah pan ini menyatakan angka tersebut lebih besar dari selanjutnya dikatakan dia interval tertutup seperti contoh nomor 2 x lebih besar sama dengan a apabila dia memakai tanda sama dengan disini ada garis di bawah maka intervalnya semua tertutup intervalnya tertutup dibulatkan dan dihitamkan kemudian dia memakai tanda lebih besar sama dengan maka arahkan ke kanan sampai dia nanti x lebih kecil dari a atau x lebih besar sama dengan b nah mungkin tabel ini akan membantu anak-anak kami nantinya dalam menentukan impunan penyelesaian dan garis bilangan pada pertidaksamaan selanjutnya pada pertidaksamaan ada tiga sifat yang perlu anak-anak kami ketahui supaya dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut sifat yang pertama tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama sifat yang kedua tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama jika A lebih kecil dari B dan C adalah bilangan positif selanjutnya sifat yang ketiga tanda pertidaksamaan akan berubah atau dibalik jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dimana A lebih kecil dari B dan C adalah bilangan negatif maksud dari sifat yang ketiga apabila di ruas kiri kita dapatkan nilainya negatif maka tanda ketidaksamaannya itu harus kita ubah kebalikan dari tanda ketidaksamaan di awal nah untuk lebih jelasnya dari tiga sifat yang sudah Bapak paparkan mudah-mudahan nantinya anak-anak kami sudah bisa menentukan penyelesaiannya nah untuk lebih jelasnya disini kita akan masuk ke contoh-contoh soal dari pertidaksamaan disini ada empat contoh variasi soal yang sudah Bapak persiapkan satu persatu nantinya akan kita lihat secara rinci bagaimana perjalanan bentuk soal tersebut nah kita masuk ke contoh soal yang pertama contoh soal yang pertama disini tentukanlah himpunan penyelesaian dari 7x lebih besar dari 4x tambah 12 kita perhatikan penyelesaiannya ini hampir mirip dengan persamaan linear kemarin tinggal lagi hanya dibedakan dengan tanda penghubung pertama sekali itu kita kelompokkan bilangan berpariabel kita letakkan di ruas kiri konstanta di ruas kanan apabila nanti berpindah ruas maka tandanya akan berubah tanda lawan dari tanda tersebut kita kelompokkan berarti 7x lebih besar dari 4x tambah 12 dimana disini 7x bilang berpariabel di ruas kanan bertanda positif pindah berarti dikurang 4x lebih besar dari 12 sehingga 7 dikurang 4x dapat 3x lebih besar dari 12 sehingga x lebih besar dari 12 per koefisien x 3 sehingga x lebih besar dari 4 hasil dari himpunan penyelesaian yang sudah kita dapat x lebih besar dari 4 maka inilah nantinya akan kita tuliskan kepenulisan notasi himpunan dan garis bilangan itulah kegunaan interval tadi yang sudah kita paparkan sehingga disini dari hasil yang kita dapatkan maka akan kita buat ke dalam bentuk penulisan himpunan penyelesaian yang pertama sekali notasi himpunan yang kita buat himpunan x di mana x lebih besar dari 4 dari himpunan ini kita gambarkan dengan garis bilangan yang pertama sekali intervalnya intervalnya disini interval terbuka karena dia memakai tanda lebih besar dari kemudian titik penyelesaiannya kita dapatkan 4 kemudian arah panahnya mengarah ke kanan karena dia memakai tanda lebih besar dari karena bilangan itu sifatnya semakin dia ke kanan bilangan itu semakin besar nah inilah dia contoh dari penyelesaian contoh soal nomor 1 nah selanjutnya kalau masih kurang jelas masih ada di contoh soal yang kedua contoh soal yang kedua kita perhatikan tentukanlah himpunan penyelesaian dari 8 dikali x tambah 5 lebih kecil dari 3 x dikurang 5 jadi cara menyelesaikannya ini pertama sekali itu kita kalikan dulu bilangan semua bilangan yang ada di dalam kurung ke bilangan yang di luar kurung berarti kita kalikan dulu 8 dikali x 8 x ditambah 8 dikali 5 berarti 40 lebih kecil sama dengan 3 x dikurang 5 kemudian kita kelompokkan bilangan bervariabel di ruas kiri konstanta di ruas kanan berarti 8 x pasangannya 3 x di ruas kanan bertanda positif pindah ke ruas kiri dia berubah tanda menjadi kurang sehingga disini lebih kecil sama dengan minus 5 tetap konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi negatif sehingga disini 8 dikurang 3 x dapat 5 x lebih kecil sama dengan minus 5 dikurang 40 dapat hasilnya minus 45 sehingga x lebih kecil sama dengan minus 45 dibagi dengan koepisien dari x 5 x kita dapatkan lebih kecil dari minus 9 sehingga penyelesaian contoh soal nomor 2 kita dapatkan x lebih kecil sama dengan minus 9 dari hasil penyelesaian yang kita dapat maka akan kita buat penulisan ke dalam bentuk himpunan penyelesaiannya sama seperti contoh soal nomor 1 tadi kita dapatkan penulisan himpunan penyelesaiannya yang pertama sekali kita tentukan notasi himpunannya notasi himpunannya himpunan x di mana x lebih kecil sama dengan minus 9 dari notasi himpunan ini maka akan kita gambarkan garis bilangannya yang pertama sekali kita gambarkan intervalnya karena dia memakai tanda lebih kecil sama dengan maka intervalnya tertutup dikatakan dia tertutup berarti bulatan dan dihitamkan kemudian titik penyelesaiannya minus 9 nah kemudian tandanya lebih kecil sama dengan berarti arah panahnya itu kita arahkan ke arah kiri karena sifat dari bilangan semakin ke kiri bilangan tersebut maka nilainya semakin kecil nah bapak rasa dua contoh soal yang sudah bapak paparkan mudah-mudahan nantinya anak-anak kami sudah lebih mudah memahami tentang materi pertidaksamaan yang sudah bapak buat selanjutnya kalau masih kurang masih ada di variasi contoh soal yang ketiga di variasi contoh soal yang ketiga ini inilah dia dalam masuk ke sifat yang ketiga sifat yang ketiga di sini itu seperti bapak katakan tadi apabila di ruas kiri kita dapatkan nilai negatif maka tanda ketidaksamanya itu harus kita ubah kebalikan dari bentuk pertidaksamaan di awal nah disini bapak buat contoh soalnya tentukalah himpunan penyelesaian dari 3x dikurang 4 lebih kecil sama dengan 16 ditambah 8x jadi cara kerjanya hampir mirip dengan contoh soal nomor 1 dan 2 tadi itu kita kelompokkan bilangan bervariabel di ruas kiri konstanta di ruas kanan apabila dia berpindah ruas nanti otomatis tanda yang kita pakai akan berubah tanda apabila dia positif misalnya pindah ruas berubah menjadi negatif nah kita coba mengoperasikannya berarti disini 3x dikurang 4 lebih kecil sama dengan 16 tambah 8x kita kelompokkan 3x konstanta yang ada di ruas kanan bertanda positif pindah berarti berubah menjadi negatif 8 atau minus 8x lebih kecil sama dengan konstantanya 16 tetap karena tidak berpindah tempat kemudian konstanta yang ada di ruas kiri bertanda negatif pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif sehingga disini 3x dikurang 8x kita dapatkan minus 5x lebih kecil sama dengan 16 tambah 4 dapat 20 sehingga di ruas kiri ini sudah kita dapatkan tanda negatif sesuai dengan sifat yang ketiga tadi apabila di ruas kiri kita dapatkan nilainya negatif maka tanda ketidaksamaan tersebut harus kita ubah kebalikan dari tanda ketidaksamaan di awal tadi berarti di awal tanda ketidaksamanya lebih kecil sama dengan maka disini harus kita ubah kebalikannya berarti kebalikannya lebih besar sama dengan sehingga x lebih besar sama dengan 20 dibagi dengan minus 5 sehingga disini kita dapatkan hasilnya x lebih besar sama dengan minus 4 dari hasil penyelesaian yang sudah kita dapat ini x lebih besar sama dengan minus 4 maka kita gambarkan ke penulisan notasi impunan dengan garis bilangan yang pertama sekali kita letakkan intervalnya interval yang kita pakai disini interval tertutup kalau dikatakan dia interval tertutup itu bulatannya ini dibulatkan dan dihitamkan dibulatkan dan dihitamkan kenapa karena dia memakai tanda ketidak samaan lebih besar sama dengan sedangkan titik penyelesaiannya kita dapatkan minus 4 kemudian arah panahnya kita arahkan ke arah kanan karena dia memakai tanda lebih besar sama dengan karena sifat bilangan semakin dia ke kanan bilangan tersebut maka nilai bilangan tersebut semakin besar nah inilah dia contoh soal yang ketiga nah bapak lanjut ke contoh variasi soal yang keempat di variasi contoh soal yang keempat ini bapak buat penggabungan dua tanda ketidaksamaan sehingga nantinya garis bilangan yang kita dapatkan dia akan tergabung menjadi satu kita lihat contoh soal yang keempat tentukanlah himpunan penyelesaian dari 5 dikali x tambah 5 lebih kecil sama dengan 3x dikurang 15 lebih kecil 6x nah kita coba cara menentukan ini yang pertama kita kelompokkan dulu di awal kita ambil kelompok yang pertama berarti disini 5 dikali x tambah 5 dalam kurung lebih kecil sama dengan 3x dikurang 15 lebih kecil 6x berarti kita ambil kelompok yang pertama kita ambil kelompok yang pertama kita buat dulu perkalian yang di dalam kurung semua bilangan yang di dalam kurung ke bilangan yang di luar kurung kita kalikan berarti 5 dikali x 5x ditambah 5 dikali 5 25 lebih kecil sama dengan 3x dikurang 15 sampai disini kita buat batasan kelompok pertama nah selanjutnya baru kita kelompokkan bilangan berpariabel di ruas kiri konstanta di ruas kanan asal dia berpindah ruas berubah tanda berarti disini 5x pasangannya 3x dia bertanda positif di ruas kanan pindah ke ruas kiri berubah tanda menjadi kurang atau negatif berarti 5x dikurang 3x lebih kecil sama dengan minus 15 konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif pindah berubah menjadi negatif 25 sehingga 5 dikurang 3 dapat 2 berarti 5x dikurang 3x dapat 2x lebih kecil sama dengan minus 15 dikurang 25 dapat minus 40 sehingga x lebih kecil sama dengan minus 40 dibagi 2 dapat minus 20 sehingga kita dapatkan kelompok yang pertama impunan penyelesaiannya x lebih kecil sama dengan minus 20 berarti kita gambarkan garis bilangannya intervalnya tertutup dibulatkan dan dihitamkan titik penyelesaiannya minus 20 arah panahnya ke kanan karena dia memakai tanda sorry arah kanannya ke kiri karena dia memakai tanda lebih kecil sama dengan selanjutnya selanjutnya kita buat kelompok yang kedua 3x dikurang 5 lebih kecil dari 6x berarti 3x dikurang 6x pindah ruas lebih kecil dari 15 3x dikurang 6x lebih kecil dari 15 berarti kita kurangkan 3x dikurang 6x dapat minus 3x lebih kecil dari 15 disini sudah kita jumpai apabila di ruas kiri kita dapatkan nilainya negatif maka tanda ketidak samanya harus kita ubah kebalikan dari tanda ketidak sama di awal maka disini di awal tanda ketidak samanya lebih kecil maka kita ubah menjadi lebih besar berarti x lebih besar dari 15 per minus 3 kita dapatkan x lebih besar minus 5 sehingga dari hasil yang sudah kita dapat kita buat himpunan penyelesaian dan garis bilangannya disini penulisan himpunan penyelesaiannya kita tentukan dulu yang pertama notasi himpunannya himpunan x dimana x lebih kecil sama dengan minus 20 atau x lebih besar minus 5 dari notasi himpunan ini maka akan kita dapatkan nanti arah yang berlawanan dimana yang pertama disini x lebih kecil sama dengan minus 20 lebih kecil dia kita arahkan nanti ke kiri kemudian x lebih besar dari minus 5 kita arahkan ke kanan inilah dia garis bilangan dari contoh soal nomor 4 mudah bukan kalau memang kita perhatikan dengan bagus jadi harapan bapak kedepannya anak-anak kami tetap mengikuti channel pembelajaran kita ini supaya nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah memahami materi-materi matematika yang akan kita bahas kedepannya jadi harapan bapak tetap tonton channel pembelajaran kita ini bapak sudahi dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh